Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa penetapan tersangka Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo oleh Jaksa Agung H.M. Prasetyo dinilai bisa mempermalukan penegakan hukum jika tersangka menang di pra-peradilan. Penetapan tersangka terhadap Ketua Umum Perindo Haritano Sudibyo dalam kasus pengiriman pesan singkat bisa mengaburkan fungsi Jaksa dalam menegakkan tugas negara. Sejumlah pihak menilai pesan yang dikirim Ketua Umum Perindo kepada Jaksa Yulianto tidak termasuk kategori sebagai ancaman. Itu kan salah satu istilah yang sudah berkembang dan memang arahnya ke sana. Semua orang merasa bahwa di belakang hukum itu ada selalu yang bermain begitu. Yang menentukan dari belakang. Nah itu yang saya bilang tadi efeknya karena langsung kita kena attack itu soal kepastian. Menurut analisis saya terhadap kalimat-kalimat yang dipakai itu hanya pernyataan biasa, belum mengandung ancaman. Karena di situ tidak ada referensi objek yang dituju.